Jadi, di rumah saya dulu, saya punya konsol game PS1, dan saya punya banyak memori tentang game-game PS1. Mulai dari terpukau dengan grafit game Final Fantasy VIII, belajar berjam-jam jurus-jurus game Tekken sampai ngerusak stick, dan tentu saja merusuh pada saat main game WWF. Tapi ada satu game lagi, yang saya sering mainkan, yang menimbulkan memori cukup berkesan untuk saya. Sebuah game misterius yang, entah mengapa, kalau saya membahas mengenai game jadul PS1 ke teman-teman atau kerabat kerja saya, game ini pasti muncul jadi topik pembicaraan. Game itu adalah Pepsi Man. Oke, sedikit background dulu. Jadi, sudah beberapa kali saya suka ngobrol untuk membahas game di lingkungan pergaulan saya. Dan kalau sudah membahas game jadul, nama game Pepsi Man ini pasti muncul. Kebanyakan dari mereka tahu game ini adalah sejenis game endless runner, seperti game Temple Run di zaman sekarang, di mana di game ini, kita memakai karakter yang bernama Pepsi Man untuk berlari menghindari rintangan dari titik A ke titik B. Tapi yang membuat saya penasaran adalah, kenapa hampir semua orang bisa tahu tentang game ini? Bahkan kalau saya bertanya ke orang yang bukan gamer sekalipun, biasanya mereka tahu tentang game ini. Mereka mengingat pernah bermain game ini, di mana mereka mengendalikan maskot minuman Pepsi dan berlari keliling kota. Tapi kok bisa game ini begitu terkenalnya di Indonesia? Padahal kalau misalnya mau kita bandingkan dengan judul-judul game lain yang lebih terkenal seperti Final Fantasy atau Metal Gear Solid, belum tentu semua gamer game PS1 tahu tentang seris game tersebut. Tapi semua orang pasti tahu tentang game Pepsi Man. Sebelum lebih lanjut, kita bahas dulu secara singkat game Pepsi Man ini. Jadi game ini adalah sebuah game untuk promosi Pepsi eksklusif di Jepang yang bercerita tentang Pepsi Man. Sesosok maskot dan dalam tanda kutip, superhero yang memiliki kekuatan untuk memberikan Pepsi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau kalian merasa premis tersebut aneh, ya memang aneh. Tapi hal itu tidak berhenti sampai situ saja. Karena petualangan Pepsi Man tidaklah mulus. Di perjalanannya, ia harus menghindari banyak rintangan. Mulai dari menjelajah kota yang sedang kerusuhan, harus lewat saluran air bawah tanah, saluran kereta, padang pasir, dan bahkan ia memiliki boss battle dalam bentuk kaleng Pepsi raksasa, truk minuman, dan segelondong batang kayu. Ya, batang kayu bisa jadi boss di game PS1. Dan yang uniknya lagi, dari game Pepsi Man ini, selain cerita si Pepsi Man, kita juga akan mendapat cuplikan film tentang seorang pria bule yang sangat suka dengan minuman Pepsi. Cuplikan film ini akan muncul ketika di intro awal game dan di setiap kali kita menyelesaikan level dan di ending. Dimana di ending gamenya? Pada akhirnya, Pepsi Man berhasil menyelesaikan krisis Pepsi, sementara si pria bule tersebut telah kebanyakan minum Pepsi dan harus pergi ke toilet. Nah, karena game ini secara resminya hanya rilis di Jepang, resepsi game ini tidak terlalu baik dan begitu juga penjualannya. Mungkin kalian bingung, kok game yang gak laku tapi malah bisa terkenal banget di Indonesia? Ada satu detail penting yang kita tidak boleh lupakan. Di era PS1 dulu, hampir semua game yang dijual di toko game itu adalah game bajakan yang harganya murah. Dan jika dikombinasikan dengan gameplay Pepsi Man yang simple, game ini sangat mudah direkomendasikan penjual-penjual game ke anak-anak. Selain itu, beberapa teman saya juga bercerita kalau game ini dulu adalah game yang pasti ada di rental PS. Dan bahkan untuk orang-orang yang tidak punya PS ataupun tidak pernah ke rental, mereka biasanya terekspos oleh game ini ketika berkunjung ke rumah saudara dan memainkan game ini untuk adu skor. Kombinasi cara bermain yang mudah dipelajari, animasi yang lucu, dan harga game yang masih murah pada masanya, membuat game Pepsi Man menjadi game yang terkenal di kalangan gamer kasual. Nah, tapi bagaimana dengan kalian? Apa kalian masih ingat tentang game unik satu ini? Atau mungkin kalian justru termasuk orang yang belum pernah memainkan game ini? Boleh kalian tuliskan cerita kalian di kolom komentar ya. Saya Kiris Cez, dan sampai jumpa di video berikutnya.